Intro Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Nilo Kristina Malikari Di sini saya akan membuat sebuah video pendidikan dengan tema Mengenal pakaian adat Bali Nah, dalam video ini saya akan membahas tentang Baju adat bekas Bali sebagai identitas budaya Ciri-ciri baju adat Bali Nama-nama baju adat Bali Baju adat bekas Bali Jenis-jenis pakaian tradisional Bali Serta cara memakai baju adat Bali Baju adat bekas Bali merupakan ciri bekas budaya Bali Dan kerap digunakan sebagai bentuk kebanggaan atas budaya tersebut Baju adat ini juga tidak hanya digunakan saat hari besar atau pacara keagamaan lho Pemerintah Provinsi Bali pun telah memiliki aturan yang mendorong warganya untuk memakai baju adat dalam kegiatan sehari-hari Nah, di sini kita akan mengulas tentang unsur-unsur baju adat Bali yang sederhana untuk pria dan wanita Mari simak kejelasan berikut ini Dikutip dari situs Disko Minfo Provinsi Bali Baju adat Bali merupakan salah satu warisan budaya yang kerap digunakan untuk melestarikan adat, budaya, seni, tradisi, serta agama di Bali Nah, dengan mengenakan pakaian adat Bali Masyarakat setempat diharapkan turut menjaga dan memelihara identitas lokal serta menanamkan nilai-nilai luhur dalam budaya Bali Penggunaan pakaian adat Bali sendiri telah diatur dalam Peraturan Gubernur No. 79 tahun 2018 Pakaian adat Bali kini tidak hanya digunakan pada saat Hari Raya Umat Hindu saja Tetapi juga pada Hari Kamis, Purnama, Tilem, dan Hari Jadi Provinsi Bali Ketika mengenakan baju adat Bali, penggunanya tidak hanya memperhatikan keindahan pakaiannya saja Tetapi, kerapihan penampilan secara keseluruhan juga diperhatikan Terutama bagi perempuan Rambut biasanya tidak tak rapi dan yang sudah menikah harus menyanggul rambutnya Ciri baju adat Bali Salah satu ciri-ciri baju adat Bali adalah warna atasan yang putih bersih Meskipun demikian, putih bukan satu-satunya warna yang dapat digunakan dalam pakaian adat Bali Pilihan warna biasanya didasarkan pada keperluan penggunaan adat tersebut Misalnya, saat peringatan yang bersifat suka Pakaian yang dikenakan akan berwarna terang Pakaian berwarna terang ini sebaiknya tidak digunakan saat kedukaan Kemudian, pada saat upacara keagamaan atau acara formal Baju adat yang dikenakan lebih detail Dan memiliki banyak unsur ketimbang pakaian adat yang dikenakan di kegiatan sehari-hari Berikut merupakan unsur-unsur yang terdapat dalam baju adat Bali yakni Gebaya untuk perempuan Baju safari untuk laki-laki Kaman Selendang atau senteng Kampuh atau saput untuk laki-laki Destar atau udeng untuk laki-laki Dan tata rambut rapi untuk perempuan Berikut gambar busana adat untuk laki-laki dan juga perempuan Berdasarkan pergub nomor 79 tahun 2018 Baju adat Bali memiliki ciri khas yang digunakan sebagai wujud perlindungan budaya Baju khas adat Bali mencerminkan sifat kesantunan Keteduhan Kedamaian Dan kebanggaan bagi penggunanya Berikut nama-nama unsur dalam baju adat khas Bali dikutip dari berbagai sumber Yang pertama, udeng atau destar Udeng merupakan sehelai kain yang diikatkan di kepala laki-laki Bentuk dan coraknya beragam Bisa berwarna putih, hitam, bercorak batik, dan sebagainya Warna putih biasanya digunakan dalam upacara keagamaan dan ketika masuk ke pura untuk menunjukkan kesan kejernihan dan kedamaian pikiran Udeng memiliki makna sebagai pemusatan pikiran atau ngikat mana Dimana pikiran merupakan sumber penggerak pancera indera Udeng dibagi menjadi tiga jenis Yakni udeng jejateran, udeng darah kepak, dan udeng beblatukan Yang kedua adalah baju safari Baju safari bukan berarti baju yang dikenakan saat bersafari di hutan atau sabana ya Tetapi baju safari disini merupakan baju adat Bali yang biasa digunakan oleh pria Warna baju adat ini umumnya putih sebagai lambang kebersihan dan kesucian Bentuknya seperti kemeja dengan kerah dan kancing Serta saku di kanan dan kiri dekat pinggang Baju safari termasuk salah satu unsur busana yang termasuk bagian manusia angga Atau busana dari leher ke pinggang Yang ketiga adalah kebaya Jika laki-laki mengenakan manusia angga berupa kemeja atau safari Maka perempuan mengenakan kebaya Kebaya yang digunakan biasanya berwarna putih dengan lengan panjang atau lengan 3 perempat Untuk menunjukkan kesopanan Masyarakat Bali umumnya memakai kebaya untuk acara-acara penting Seperti ritual keagamaan, hari raya, atau pernikahan Yang keempat adalah kampuh atau saput Kampuh atau saput terbuat dari bahan kain tendun endek atau batik dengan motif khas Bali Mengutip dari situs keluarga mahasiswa Hindu Bindus University Kampuh memiliki filosofi sebagai penghadang musuh dari luar Kampuh digunakan pada bagian badan bawah mulai dari pinggang sampai lutut atau mata kaki Dipasang melingkar berawanan arah dengan jarum jam Yang kelima adalah kamen atau wastre Kamen atau wastre juga terbuat dari bahan yang sama dengan kampuh Yakni, kain tendun bermotif khas Bali Kamen berbentuk selembar kain yang digunakan sebagai pengganti celana atau penutup kaki Untuk laki-laki, kamen biasanya digunakan sebelum kampuh Yang keenam adalah selendang Selendang atau senteng merupakan selembar kain yang biasanya digunakan dengan cara diikat di perut Degan panjang 1-2 meter dan lebar 10 cm Selendang biasanya dikenakan untuk upacara keagamaan Upacara kremasi dan hari raya di Bali Yang ketujuh, tata rambut rapi Selain dari kain yang dikenakan, baju adat Bali juga tidak lepas dari tata rambut Tata rambut sangat penting sehingga ada etika menata rambut sesuai budaya Bali Mengutip dari situs budaya Indonesia Terdapat dua jenis tata rambut adat Bali Yakni pusung gonyer dan pusung tagel Untuk pusung gonyer biasanya diterapkan pada anak-anak dan remaja atau perempuan yang belum menikah Biasanya rambut ditata berbentuk pusung Dengan menggunakan cemara atau rambut palsu Kemudian ada sisa rambut yang dibiarkan tergerai Sedangkan pusung tagel berbentuk sanggul dan biasanya diterapkan untuk perempuan dewasa yang sudah menikah Semua rambut diterapkan ke atas Dan membentuk sanggul yang melebar ke bawah Bagian kiri sanggul memiliki penyawat yang disebut antung pusungan Dan bagian kanan disebut tagelan Setelah memahami unsur-unsur dalam baju adat Bali Berikut ulasan mengenai jenis pakaian tradisional Bali Mengutip dari Pergup nomor 79 tahun 2018 Yang pertama payas agung Jenis pakaian adat payas agung merupakan bagian tradisional Paling lengkap dan mewah dengan aturan yang ketat Pakaian payas agung biasanya digunakan saat pernikahan dan identik dengan warna Yang cerah yang menggamarkan kebahagiaan Selain kain pakaian yang melekat di tubuh Payas agung juga dilengkapi makotan wansa emas Baik untuk laki-laki dan juga perempuan Yang kedua payas madia Pakaian adat payas madia biasanya diwajibkan bagi orang-orang yang hendak memasuki kawasan Yang dianggap suci oleh kerama Seperti pura dan situs peninggalan kerajaan Terutama bagi wisatawan Payas madia lebih sederhana dibandingkan dengan payas agung Hanya terdapat tiga bagian pokok yakni Kamen, kancerik atau selendang atau kain ikat pinggang Dan udang untuk laki-laki Pemakaian dari payas madia pun fleksibel Dengan aturan pemakaiannya yang tidak terlalu ketat Bahkan atasannya pun dapat menggunakan baju kaos Kaos polo maupun kemeja Yang ketiga payas alit Payas alit merupakan jenis pakaian adat yang paling sering digunakan dalam kegiatan sehari-hari Dan biasanya digunakan untuk ibadah Payas alit biasanya didominasi warna putih Penggunaan unsur-unsur pada payas alit juga tidak semuanya bersifat wajib Baju adat payas alit adalah salah satu jenis baju adat Bali Yang sering digunakan ketika masyarakat ada rapat adat Maupun kegiatan kepura Payas alit untuk wanita berupa kebaya yang dilengkapi dengan kamen Dan juga selendang Gambar di samping merupakan contoh baju adat payas alit Berikut adalah etika cara memakai baju adat Bali yang perlu diperhatikan Yang pertama Laki-laki sekurang-kurangnya menggunakan udeng atau destar Baju atas Kampuh Selendang Serta kamen Yang kedua Perempuan sekurang-kurangnya menggunakan kebaya Kamen Selendang atau senteng Dan tata rambut busung gonyer atau busung tagel Yang ketiga Etika penggunaan busana adat Bali Sesuai dengan nilai kesopanan Kesantunan Kepatutan Dan kepantasan yang berlaku di masyarakat Apa sih arti baju adat Bali? Pakaian adat Bali pada dasarnya adalah sama Yakni kepatuhan terhadap sang yang widi Dasar konsep dari busana adat Bali adalah konsep tapak darah atau swastika Yang disebut tri-angga Yang terdiri dari pertama Dewa angga yakni Dari leher ke kepala Kedua Madya angga adalah bagian yang terletak di tengah atau badan Ketiga Nista angga adalah bagian yang diposisikan Pada bagian paling bawah Paling kotor dan rendah atau kaki Pakaian adat ini juga Akan menentukan posisi atau peran seseorang Dalam sebuah acara Atau perayaan hari besar Seperti saat perayaan hari besar di Bali Semua perempuan akan mengenakan kebaya Dengan selendang di pinggang Pakaian adat ini juga Sering digunakan dalam perayaan acara pernikahan Ada larangan yang tidak boleh dilanggar Yaitu Perempuan yang sedang haid Atau menstruasi Dilarang masuk ke pura Hal ini Karena darah menstruasi Dapat menghilangkan kesucian Apalagi sampai menetes Ke area pura Larangan ini berlaku Untuk semua orang Termasuk umat Hindu sendiri Dan wisatawan Pulau Bali juga terkenal Akan masyarakatnya Yang menjunjung tinggi kebudayaannya Terlihat dari Ornamen kebudayaan Bangunan Pakaian Hingga upacara adat Yang mudah dijumpai Hal ini yang membuat Turis mancanegara Takjub dan senang Berada di Bali Dahulu Pakaian adat Masyarakat Bali Tidaklah sama Dengan yang dilihat sekarang Pakaian yang digunakan Masyarakat Bali Hanya penutup badan sederhana Baik kaum laki-laki Maupun wanita Menggunakan kembun Seperti rok Wanita Bali Tidak menutup bagian atas dadanya Alias Bertelanjang dada Bagian rambut Sangat klimis Karena Diolesi minyak kelapa Beberapa Guntum bunga Disematkan di rambut Dan juga di telinga Pemandangan seperti ini Menjadi hal yang wajar Kala itu Masyarakat Bali Mulai mengenal pakaian Setelah Bali Mulai dikenal dunia Sebagai tujuan Destinasi wisata Nah Sekarang Kalian lebih memahami Nama-nama unsur Dalam Pakaian adat Bali Serta etika Dalam pemakaiannya Sekian Yang dapat saya sampaikan Semoga video ini Dapat bermanfaat Mohon maaf Bila ada Kesalahan kata Saya tutup Dengan para mesanti Om Santi 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 Om Terima kasih